Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara setting NVR Hit Vision saat baru pertama kali dinyalakan. Saat menyalakan NVR Hit Vision untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk memilih bahasa. Silahkan pilih bahasa yang sesuai dengan Anda, lalu klik Apply untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membuat password baru. Silahkan buat password baru dan konfirmasi password baru tersebut. Pastikan password baru yang dibuat mencakup kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Hindari menggunakan informasi yang mudah ditebak. Kemudian, silahkan buat password untuk aktifasi kamera. Atau Anda dapat memilih opsi Use the Device Password jika ingin menyamakan dengan password NVR. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memasukkan email cadangan, yang nantinya akan berfungsi sebagai opsi pemulihan jika Anda lupa password. Email ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan reset password jika diperlukan. Setelah memasukkan email, silahkan klik tombol Activate. Setelah mengklik tombol Activate, Anda juga akan diminta untuk membuat unlock pattern atau pola baru. Buat unlock pattern dan ulangi lagi untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya, silahkan pilih zona waktu, format tanggal, tanggal, dan jam. Kemudian, klik Next. Selanjutnya, silahkan aktifkan DHCP dan auto-optain DNS. Kemudian, klik Next. Silahkan aktifkan layanan Hikonek dan centang kotak persetujuan syarat dan pernyataan privasi. Konfirmasi pilihan Anda dengan mengklik tombol OK. Kemudian, klik tombol Next. Pada bagian ini, Anda memiliki opsi untuk menambahkan IP kamera. Klik online device untuk menemukan IP kamera yang berada di jaringan yang sama. Pilih IP kamera yang ingin Anda tambahkan, lalu klik Add. Setelah selesai menambahkan IP kamera, silahkan klik tombol Next. Format harddisk Anda dengan memberikan centang pada kotak dan klik opsi Init. Kemudian, konfirmasi dengan menekan tombol OK. Tunggu hingga proses format selesai. Terakhir, klik tombol Finish untuk menyelesaikan proses aktifasi pada NVR Hikvision. Baik teman-teman, itu dia cara setting NVR Hikvision saat baru pertama kali dinyalakan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!